Konten saya ini, ini upah gaji minimum di Malaysia saat ini 1.500 ringgit Ya, dan itu editor dari The Star Malaysia, harian online Malaysia sendiri cakap ya, ini terlalu murah Kepada warga Malaysia, jangan marah-marah, jangan koyak ya Nah, saya cakap ini sebenar-benarnya ya Gaji resmi di Malaysia, upah minimum atau gaji minimum adalah 1.500 ringgit Ya, itu semua kita bisa google Ya, gaji 5.500 ringgit macam mana 5 juta kurang sikit Ya, belum lagi kalau kita harus pakai agent, agent akan potong lagi gaji kita Ya, potong-potong-potong bisa tinggal 4 juta atau mungkin 3 juta lebih Ya, saya tak tahu macam mana di sana Ya, nah, sementara di negara kami sendiri itu tak payah beli tiket pesawat ke Malaysia Ya, tak payah bawa pasport Ya, tak payah kerja jauh dari keluarga kami Ya, ini gaji ART, asisten rumah tangga di kota Surabaya, Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Mudah-mudahan kabarnya tetap sehat Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe Baik, di kesempatan kali ini Kita akan kembali melihat cuplikan video Bagaimana orang Indonesia memberikan tanggapan Tarangkuh dari netizen Malaysia Ataupun orang Malaysia Yang selalu menyalahkan para pekerja asing yang ada di Malaysia Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar Terima kasih atas komentarnya dari teman kita yang komentar ya Kenapa pemerintah Anda tidak melarang warga negara Anda Untuk bekerja secara ilegal di negara asing ya Sudah dilarang kakak Pemerintah kami melarang Tidak ada negara di dunia ini yang mengizinkan ya Mau kerja ilegal Aneh juga ya Tak ada Termasuk di negara kami Ya, kenapa tak kontrol jika Anda tanya macam itu Sempadan kami itu Luas Panjang Ada sempadan daratan Ada sempadan lautan Macam mana nak kontrol Beribu-ribu kilometer Sepanjang pulau Kalimantan itu beribu-ribu kilometer Lalu laut Lautan itu selat malaka macam mana Panjang sekali Dan pemerintah tak mungkin mengontrol satu persatu tongkang yang berlalu lalang Atau kapal laut yang berlalu lalang Itu mau masuk ke negara Anda Atau mau cari ikan ya Mana mungkin kita bisa mengontrol begitu banyak orang Ya, tapi Apa yang bisa kita lakukan oleh pemerintah kita adalah Kita menyadarkan ya pekerja-pekerja Calon-calon imigran gelap ini bahwa itu beresiko tinggi Untuk dieksploitasi oleh toke-toke yang sangat licik dan kedekut Ya Toke-toke yang mau murah Atau mau tenaga kerja percuma Ya Dan mohon maaf ini bukan konten kebencian kepada Malaysia Atau kepada siapapun Saya buat konten tak ada Keinginan atau kemauan untuk menciptakan Berbicara secara fakta Tak ada Ya Saya mau lakukan ini Ini adalah disclaimer dari saya Jadi warga Malaysia yang marah-marah kepada saya Kenapa begini begitu Mohon maaf Anda kalau marah kepada saya Menuduh saya macam-macam Silah tunjukkan bukti Bahwa konten saya adalah konten kebencian Ya Konten saya tak ada kebencian kakak Ya Konten saya ini Ini upah Gaji minimum di Malaysia saat ini Seribu lima ratus ringgit Ya Dan itu Editor dari The Star Malaysia Harian online Malaysia sendiri Cakap ya Ini terlalu murah Ya Mau dua ribu seratus dua ringgit Baru ideal Baru cukup Ya Itu bukan saya yang cakap ya Teman-teman Malaysia Jangan marah-marah kepada saya Ini media Malaysia ya Ini masalah upah minimum adalah Harian Anda sendiri Ya media Anda sendiri yang cakap macam ini Ya Nah saya himba buat WNI yang mau bekerja ke Malaysia ya Seribu lima ratus ringgit ini gak sampai lima juta Ya Gak sampai lima juta Anda pertimbangkan mau kerja di Malaysia enggak Ya Itu kalau resmi punya visa Kalau gak punya visa Jangan harap Ya Seribu lima ratus ringgit ini Jangan harap sampai ya Anda digaji itu Anda bersyukur Ya banyak Untung-untungan lah Ya saya katakan Oknum-oknum toke-toke disana yang mau Memperbudak Anda Mempekerjakan Anda Setelah proyeknya selesai Setelah panen kelapa sawitnya selesai Anda gak digaji Malah dilaporin ke imigrasi Ya Ya udah gak digaji Anda kena masalah Dan itu menyusahkan diplomat-diplomat kita di negara Malaysia Ya Saya menghimbau Jangan masuk ke negara orang Bekerja secara ilegal Karena apa Anda yang akan menangis Dan paling dirugikan Ini sudah saya ingatkan Ini warga Malaysia Dengar ya Saya tak setuju imigran gelap ya Ya Jangan cakep ya Jangan cakep Jangan salahkan saya ya Dan saya himbau WNI Untuk melihat negara-negara lain Taiwan Hong Kong Korea Selatan Jepang Ya gajinya lebih tinggi Ya Dan hukumnya juga sangat baik Melindungi pekerja imigran ya Jaminan-jaminannya juga lebih baik Pertimbangkan untuk pergi ke negara-negara lain Jangan ke Malaysia Dan mohon maaf warga Malaysia Jangan marah-marah kepada saya Misteri ini sangat menghina negara kami Tak ada menghina Ya Ini semua logika Ini semua adalah bisnis Kita semua pakai calculator Ya kita pakai ini Ya Kalkulator Gaji di negara anda sudah terlalu murah Macam mana kita mau kerja di negara anda Tak payah Ya Pekerja di Indonesia 5 juta macam ini Boleh dapat Ya Kalau bisa bahasa Mandarin Di sini banyak smelter ya Nah perusahaan-perusahaan kilang-kilang Toke-toke dari Tiongkok Dia memerlukan Mereka memerlukan interpreter Penterjemah bahasa ya Kalau bisa bahasa Mandarin Boleh cakap Mandarin lancar Itu 10 juta rupiah gaji Ya Boleh baca tulis Buat korespondensi Surat-menyurat dalam bahasa Mandarin Boleh ambil 20 juta rupiah Ya Indonesia banyak pekerjaan Tapi kita harus ada skill Tak ada skill gaji tak baik Ya Macam itu mau kerja di luar negeri Nah ini teman-teman kita yang ada di Taiwan ya Belajar bahasa Mandarin sebaik-baiknya Karena pulang ke Indonesia Anda bisa kerja di Indonesia Kalau Anda pinter bahasa Mandarin ya Nah Kalau saya membandingkan gaji di Malaysia Dengan gaji di Korea Di Jepang Di Hongkong Dan di Taiwan Anda tak perlu tersinggung ya Tak perlu koyak hati ya Karena ini adalah fakta Semua orang mau gaji lebih banyak Ya Kerja lebih santai Kerja lebih dihormati Hak-haknya Itu wajar sebagai manusia Warga Malaysia sendiri Banyak yang bekerja di Singapura Kenapa bekerja di Singapura Gaji beberapa kali lipat Daripada Malaysia Semua orang suka uang Ya Itu adalah normal Anda tak perlu marah-marah Ini misteri menghina Malaysia macam ini Bukan saya bukan menghina Ini adalah fakta Ya Seribu lima ratus ringgit macam mana Tak payah kerja di negara Anda Ya Dan Anda jangan merasa ini Tersakiti ya Anda merasa Tersinggung Mereka Banyak itu teman-teman Ini fakta bro Dari Indonesia Memang benar misteri Seribu lima ratus ringgit Tak payah kerja di Malaysia Saya kerja di Taiwan Boleh sepuluh juta Dua belas juta rupiah Apa itu Kebencian kepada negara Anda Kebencian kepada warga Malaysia Ya enggak Bukan Ya Gaji Anda segini Di sana Gajinya Dua kali lipat Ya orang-orang semua kerja di situ Macam mana Anda mau marah-marah Merasa Merasa terhina Tak payah Ya Kalau Anda merasa malu Naikkan gaji ini Ya Samakan Lima ribu ringgit lah Ya Lima ribu ringgit Kasih upah Upah minimum Gaji minimum Ya Macam mana Seribu lima ratus ringgit Warga asing sendiri Kecuali Kecuali warga Bangladesh Ya Itu tak mau lagi kerja gaji ini Ya Gaji seribu lima ratus ringgit ini Yang mau hanya warga Bangladesh Karena dia Upah minimum dia Setengah dari upah minimum Di Indonesia Ya Kita income per kapita Dibandingkan Bangladesh Itu Income per kapita Indonesia Dua kali lipat Dari negara Bangladesh Ya Kalau gaji macam ini Kita tak payah kerja di negara Anda Ya Dan mohon maaf Ini jangan diartikan Bahwa kita membenci Anda Atau membenci negara Anda Bukan Ya Ini semata-mata Kalkulasi Ya Untung dan rugi Macam itu ya Untung-hitungannya lah ya Komentarnya Ini ada teman kita dari Malaysia Yang komentar ya Mohon maaf Ini konten saya buat Untuk edukasi saja Bukan untuk mencari Polemik atau permusuhan Ya Saya mohon maaf dulu ya Kepada warga Malaysia Jangan marah-marah Jangan koyak ya Nah saya cakap Ini sebenar-benarnya Ya Gaji resmi di Malaysia Upah minimum Atau gaji minimum Adalah Rp1.500 Ya Itu semua kita bisa google Ya Gaji Rp1.500 Macam mana Rp5.000.000 Kurang sikit Ya Belum lagi Kalau kita harus pakai agent Agent Nah Akan potong lagi Gaji kita Ya Potong-potong-potong Bisa tinggal 4 juta Atau mungkin 3 juta lebih Ya Saya tak tahu Macam mana disana Ya Nah Sementara di negara kami sendiri Itu tak payah beli tiket pesawat Ke Malaysia Ya Tak payah bawa pasport Ya Tak payah kerja Jauh dari keluarga kami Ya Ini gaji ART Asisten rumah tangga Di kota Surabaya Indonesia Sudah mencapai 3.789.000 rupiah Hampir 4 juta Ya Jadi di negara kami sendiri pun Kalau nak kerja ART Gaji boleh segini Ya Makan tidur dalam Percuma Dibayar oleh toke Ya Tak payah pasport Tak payah macam-macam Ya Mau pulang balik kampung Dekat Ya Boleh naik bus Boleh naik kereta api Ya Tak payah naik pesawat Tak payah masuk imigrasi Macam-macam Ya Gaji segini Ya Kalau 1.500 ringgit Boleh diterima penuh 3.700.000 Ini di Surabaya Ya Tapi kalau nak potong Ejen Ejen potong lagi Potong lagi Ya Kalau sama saja Dengan kerja di negara sendiri Macam mana kita mau kerja Di negara anda Tak payah sombong lah Ya Kalau anda bayar 5.000 ringgit Boleh sombong Kalau 1.500 ringgit Tak boleh sombong Ya Terlalu sikit Ya Tak ada yang menarik Untuk kerja di negara anda Mohon maaf ya Sebesar-besarnya Ya Ini kita cakap Matematika Ya Ini kita cakap Masalah logika Ya Belum lagi Kalau kerja anda masuk Ke negara anda Sebagai Inigran gelap Kosong Ya Kita akan pasti Dieksploitasi Gaji pun Hanya janji-janji Selesai kerja Kita dilaporkan Inigrasi Bisa macam itu Ya Yang sering kita dengar Seperti itu ya Mohon maaf Tak payah sombong Kakak ya Nanti Indonesia Kalau terus membangun Apa-apa boleh Lebih baik Ya Semuanya Lebih amanah Ya Otomatis Kita penghasilan Akan naik Dengan sendirinya Bertumbuh Ya Macam Vietnam Tengok Dia terus membangun Negaranya Ekonomi Terus melaju Ya Lama-lama Dia lebih kaya lagi Penghasilan Lebih besar lagi Dari Malaysia Ya Tak payah Orang mereka Datang ke Malaysia Untuk bekerja Ya Indonesia juga Boleh macam itu Negara kami Sangat kaya Kita punya emas Kita punya nikel Ya Boksit Kita punya aluminium Ya Minyak Gas kita banyak Batu bara pun banyak Ya Pemandangan alam Juga terbaik Di dunia Semua Kalau nak dikelola Dengan profesional Dengan amanah Maka penghasilan Taraf hidup Warga kami Boleh meningkat Macam itu Ya Tak payah kerja lagi Di negara Anda Ya Mohon maaf Jangan terlalu sombong Sebagai jiran ya Mohon maaf ya Jadi Apa Ini teman-teman Dari Indonesia Saya ingatkan Kepada Anda Kalau mereka Masih datang ke negara Anda Karena mereka kurang informasi Ya Kalau mereka sudah tahu Macam mana di negara Anda Gajinya berapa Sebenar-benarnya Mereka tak mau datang Ke negara Anda Ya Kalau 1500 pun Masih mau dipotong Ejen lagi Ya Masih mau Pasportnya ditahan Tak payah kerja Di negara Anda Ya Sebab itu Kita berikan edukasi Kepada warga kami sendiri Untuk berpikir-pikir 1000 kali Ya Pertimbangkan Kalau mau pergi Ke negara Anda Untuk bekerja Kalau gaji pun Sama seperti sini Tak payah kerja Di sana ya Kerja saja Di Jepun Di Taiwan Di Hongkong Di Korea Boleh gaji 2-3 kali lipat Dari negara Anda Oke Terima kasih Semoga ini bermanfaat Oke teman-teman ya Demikian tanggapan Dari orang Indonesia Atas kesombongan Netizen Malaysia Yang berkomentar Dengan menyalahkan Para migran ilegal Dan juga Memerentah Indonesia Kenapa tidak Melarang Para migran ilegal Oke Kalau kita ngomongin Tenaga kerja ilegal Di Malaysia Tidak itu Tidak itu dari Indonesia Ataupun dari negara lain Kebanyakan Mereka itu adalah Korban Dari NGO NGO Ataupun perusahaan Tenaga kerja di Malaysia Baik NGO yang legal Ataupun yang ilegal Mereka sering memperdaya Para calon TKI Para mangsanya Untuk bisa Dipekerjakan Dengan gaji yang murah Dan ditempatkan Kepada majikan-majikan Ataupun toke-toke Yang hanya mau Membayar murah Oke teman-teman ya Demikian videonya Bagaimana Orang Indonesia Menanggapi Kesombongan Dari Netizen Malaysia Yang selalu Menyalahkan Pekerja ilegal Di sana Dan juga Menyalahkan Pemerintah Indonesia Kenapa tidak Melarang Padahal Sebenarnya Para tenaga kerja Ilegal Ini merupakan Korban dari NGO NGO Perusahaan Tenaga kerja Di Malaysia Baik yang legal Ataupun yang Ilegal Sering terjadinya Penipuan Terhadap Tenaga kerja Oke teman-teman ya Demikian Bagaimana Tanggapan Dari orang Indonesia Pada satu komentar Dari Netizen Malaysia Bagaimana nih Teman-teman Oke bagaimana Menurut teman-teman Dari Cuplikan video ini Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video Berikutnya